Kilat pedang membelah cinta jelit tuju. Di dasar hatinya, Kwe Elok yang suka berjudi adalah seorang yang metu duitan. Apalagi dia sudah melihat kumpulan barang-barang pusaka dari tuan rumah, yang serba indah, kuno dan amat berharga. Keris pusaka yang diberikan kepadanya beberapa hari yang lalu itu saja sudah merupakan sejumlah modal besar. Apalagi dia masih boleh memilih dan mengambil lagi, ditambah uang seribu real. Akan tetapi, urusan perjodohan adikku itu, bagaimana aku dapat memaksanya, Raden? Kalau ia tidak mau, aku pun tidak bisa berbuat sesuatu, terserah kepadanya. Hahaha Raden Wiratama tertawa dan nampaklah giginya yang hitam mengkilap. Apa kau kira aku akan meminta persetujuanmu kalau ia tidak membalas cintaku? Ia pun suka kepadaku, saudara Kwe Elok, karena itulah ia kini tidur di dalam kamarku, hahaha. Aih, jadi kau sudah? Sudah, Raden Wiratama menggeleng kepalanya. Aku tidak tergesa-gesa seperti itu, saudaraku yang baik. Kalau engkau sudah menyetujui, maka besok atau lusa akan kuadakan pesta pernikahan dan baru aku akan benar-benar memilikinya Kwe Elok termenung dan nampaknya mempertimbangkan, kemudian dia pun berkata. Kalau memang ia sudah setuju, ya ah ah, apa yang dapat kulakukan? Terserah saja, Raden. Akan tetapi biar besok ku tanyai adikku itu, sekarang aku hanya membutuhkan 50 real, kawan-kawan sudah menunggu. Sambil tertawa Raden Wiratama mengeluarkan 50 real dan menyerahkannya kepada Kwe Elok sambil tersenyum, senyum kemenangan. Kwe Elok menerima uang itu lalu pergi. Baik Kwe Elok maupun Raden Wiratama, sama sekali tidak tahu bahwa sejak pertama kali mereka bertemu dan bercakap-cakap tadi, ada sepasang metbening yang mengintai. Pemilik metbening tajam ini bukan lain adalah Darmini yang bersembunyi di atas wuungan rumah dan mengintai ke dalam ruangan di mana dua orang laki-laki itu tadi bercakap-cakap. Tentu saja jantung Darmini berdebar ketika dalam pengintayannya tadi untuk pertama kalinya ia melihat Kwe Elok. Segera dikenalnya pemuda itu yang dulu selalu menemani Ong Chun, bahkan pemuda ini pun ada ketika Ong Chun menolongnya dari tangan tiga orang perampok itu. Ia merasa heran dan terkejut. Lebih terkejut lagi ketika ia mendengarkan percakapan mereka, mendengar betapa Kwe Elok agaknya menyetujui bahwa adik perempuannya akan diambil selir oleh Raden Wiratama. Dan gadis yang disebut oleh Kwe Elok itu agaknya berusaha mencari musuh besarnya, yaitu hendak membalas dendam atas kematian Ong Chun. Ah, tidak salah lagi. Yang mereka bicarakan itu adalah gadis yang menyamar pria, yang ia jumpai di rumah ayah dirinya. Gadis yang mirip Ong Chun itu dan dugaannya tentu benar. Gadis itu tentu adik kandung Ong Chun yang kini datang ke Majapahit untuk membalas dendam kematian kakaknya. Jantungnya berdebar penuh ketegangan. Adik Ong Chun itu kini hendak diselir oleh Raden Wiratama dan agaknya oleh Kwe Elok setengah dijualnya kepada bangsawan yang buruk rupa itu. Ia hampir tidak dapat menerimanya bahwa gadis itu membalas cinta kasih Raden Wiratama seperti yang didengarnya tadi. Tidak, tidak mungkin. Tentu ada apa-apanya di sini, pikirnya dan ia pun sudah mengambil keputusan tetap untuk diam-diam menemui gadis Cina itu, dan mengajaknya bicara dengan serius, bukan hanya tentang kematian Ong Chun, akan tetapi juga tentang sikap Kwe Elok yang seperti menjual dirinya kepada Raden Wiratama. Kalau gadis itu benar-benar adik kandung Ong Chun, ia merasa berkewajiban untuk menjaga dan melindunginya seperti adiknya sendiri. Adik Ong Chun hendak dijual oleh Kwe Elok seharga seribu real dan benda kuno berharga. Akan tetapi sebelum ia sempat mencari jalan untuk dapat bertemu dengan adik Ong Chun, setelah Kwe Elok pergi, Raden Wiratama menerima seorang tamu lain yang agaknya baru malam itu tiba di situ. Dan kembali Darmini yang masih mendekam di wuungan melakukan pengintaian itu terkejut sekali ketika ia mengenal siapa adanya tamu yang baru datang itu. Seorang kakek yang usianya sekitar 65 tahun, kulit mukanya yang hitam seperti arang itu nampak tebal dan matanya yang lebar dan besar itu mengeluarkan sinar yang aneh dan mencorong, wajahnya nampak bengis dan tangannya memegang sebatang tongkat dari bambu gading atau bambu kuning, ki empu kebondanu. Darmini semakin berhati-hati dan ia tidak dapat mengintai mereka yang memasuki sebuah ruangan yang paling dalam yang rapat. Ia tidak boleh sembrono karena di situ ada empu kebondanu yang sakti. Ia tetap bersembunyi di wuungan dan termenung. Raden Wiratama adalah seorang pemimpin pemberontak, demikian menurut tamannya, yaitu Raden Gajah. Sekarang empu kebondanu datang di situ, disambut penuh hormat oleh Wiratama. Berarti bahwa empu kebondanu agaknya membantu gerakan pemberontakan itu. Dan walet hitam? Ia belum melihatnya. Salahkah dugaannya, dugaan Raden Gajah bahwa walet hitam dikirim oleh Raden Wiratama untuk melakukan pembunuhan terhadap Senopati Majapahit itu? Apa hubungannya empu kebondanu dengan Wiratama? Dan apapunlah hubungannya gadis adik Ong Chun itu, siapa namanya tadi? Ia mengingat-ingat. Ong BKWI, begitulah yang didengarnya dari percakapan antara Kwe Elok dan Wiratama tadi. Ong BKWI, tentu saja. Adik Ong Chun, sama Ongnya. Ah, tidak ada jalan lain. Ia harus menemui Ong BKWI, dan bicara dengannya. Gadis itu pun memiliki ilmu silat yang tinggi, seperti Ong Chun. Mereka berdua dapat bekerja sama membongkar rahasia pembunuhan atas diri Ong Chun. Karena maklum bahwa tempat itu tidak boleh dibuat main-main, penuh dengan pasukan pengawal yang kuat, ditambah lagi dengan hadirnya empu kebondanu, Darmini tidak tergesa-gesa bertindak. Ia bersembunyi di atas wuungan sampai larut malam, sampai keadaan menjadi sunyi dan banyak di antara lampu penerangan di dalam rumah dipadamkan orang. Ia membiarkan peronda lewat dua kali, barulah ia bergerak di atas wuungan mencari kamar Wiratama. Bukankah tadi Wiratama mengatakan kepada Kuei Elok bahwa gadis itu tidur di dalam kamarnya? Hal ini pun membuat ia bergidik. Apa artinya itu? Seorang gadis seperti BKWI tidur di dalam kamar Wiratama. Benarkah gadis itu telah menyerahkan diri kepada Wiratama? Mau dijadikan selir? Sungguh di luar dugaannya. Adik kandung Ong Cun. Rasanya tidak mungkin. Akan tetapi siapa tahu. Cinta memang kadang-kadang aneh. Banyak sudah ia melihat seorang wanita cantik mencintai seorang suami yang buruk rupa, dan seorang wanita muda mencintai seorang suami yang tua renta. Bagaimana kalau Ong BKWI mencinta Wiratama? Tentu ia tidak akan mampu berbuat apa-apa, seperti yang dikatakan Kuei Elok tadi. Karena sukar melakukan penyelidikan dari wuungan, Darmini melayang turun ke sebuah taman kecil di dalam lingkungan bangunan itu. Baru saja ia turun, ia melihat bayangan orang berjalan dan cepat ia menyelinap di balik sebuah pot kembang yang besar. Untuk tempat itu agak gelap sehingga mudah baginya untuk bersembunyi. Jantungnya berdebar keras. Wiratama yang lewat itu. Laki-laki jangkung kurus yang pernah dilihatnya bersama BKWI mengunjungi Kiedemang Bragolo, juga dia yang bicara dengan Kuei Elok tadi, dan yang menyambut kedatangan empu ke Bondanu. Agaknya tuan rumah ini baru saja selesai bercakap-cakap menyambut tamunya, dan kini hendak ke kamarnya. Kamarnya. Disitulah BKWI berada. Dengan hati-hati Darmini menyelinap di antara tiang-tiang membayangi Wiratama yang menuju ke sebelah dalam. Ketika Wiratama tiba di depan pintu kamarnya yang istimewa, kamar yang biasa dipergunakan untuk menggilir selir-selirnya, dia berhenti di ambang pintu yang sudah dibukanya, kemudian menggerak-gerakan kedua tangannya ke arah dalam kamar, mulutnya berkemak kemik. Melihat ini tiba-tiba Darmini merasakan suatu hal yang aneh telah terjadi. Ia merasa bulu tengkungnya meremang dan ada hawa dingin menyelinap. Alisnya berkerut dan sepasang matanya yang bening mengeluarkan keromen corong. Tahulah ia bahwa Wiratama sedang mengerahkan suatu kekuatan yang aneh, semacam sihir dan aji yang mengandung kekuatan tersembunyi. Wiratama seorang ahli sihir dan tiba-tiba terbuka matu Darmini. Tak percuma ia selama lima tahun digembleng oleh seorang sakti di puncak Bromo. Ia tidak pernah diajar melakukan sihir atau ilmu aneh untuk menguasai orang, akan tetapi gurunya telah mengajarkan ilmu untuk menolak kekuatan sihir dan ia sudah memiliki kepekaan terhadap kekuatan yang tidak wajar itu sehingga kini ia tahu pasti bahwa Wiratama sedang mempergunakan kekuatan sihir. Ketika tuan rumah itu masuk dan menutupkan daun pintu kamarnya, Darmini cepat menyelinap dan mendekati jendela. Ia mengintai dari celah-celah antara dua daun jendela setelah mempergunakan aji bayu sakti untuk merenggangkan dua daun jendela itu. Kamar itu cukup terang. Wiratama mendekati pembaringan dan di atas pembaringan itu rebah terlentang seorang berpakaian pria. Gadis yang pernah ditemuinya itu, Ong BKWI, tidak salah lagi. Agaknya gadis itu tidur pulas, atau dalam keadaan tidak sadar yang tidak sewajarnya. Sejenak Wiratama berdiri di dekat pembaringan, mengamati wajah gadis itu sambil tersenyum menyeringai. Gigi hitamnya berkilat tertimpa sinar lampu dalam kamar. Dengan gerakan halus Wiratama menyentuh dari BKWI dengan telapak tangan kirinya, dan mulutnya berkemak kemik membaca mantra dan setelah selesai membaca mantra, dia meniup tiga kali ke arah muka BKWI sambil berkata dengan suara lirih, namun cukup jelas untuk tertangkap oleh pendengaran Darmini. Ong BKWI, ingat baik-baik bahwa aku, Raden Wiratama adalah satu-satunya orang yang baik kepadamu, satu-satunya pria yang mencintamu. Engkau sepenuh hatimu percaya kepadaku, menerima cintaku dan membalas cintaku, karena hanya di dalam cintaku engkau memperoleh kebahagiaan. Engkau akan menyerahkan jiwaragamu kepadaku, setiap saat aku memintanya tanpa perlawanan, dengan penuh kerelaan karena aku mencintamu dan engkau mencintaku, hem, Jahanam ini sedang mempergunakan aji pengasihan, pikir Darmini kaget. Ia melihat Wiratama mengusap wajah BKWI dan seketika gadis itu mengeluh dan menggeliat membuka matanya. Begitu membuka matanya, gadis itu terkejut dan bangkit duduk. Nalurinya agaknya menjebol jaringan kekuatan aneh itu. Aih, Raden Wiratama, kenapa aku berada di sini? Ini bukan kamarku Wiratama mengusap rambut di kepala gadis itu. Tentu saja, BKWI, karena ini adalah kamarku, yang berarti juga kamarmu. Engkau mencintaku, dan aku mencintamu, dan malam ini aku ingin engkau melayaniku, tidur bersamaku di dalam suara ini terkandung kekuatan yang membuat Darmini merasa bulu tengkuknya meremang. Ya, ya. Raden Wiratama, Ong BKWI berbisik, seolah-olah tidak kuasa atas dirinya sendiri, dan ia pun dam saja ketika tangan yang tadi membelai rambut kepalanya itu kini turun, membelai mukanya, lehernya, kemudian mulai menanggalkan kancing bajunya. Engkau akan menaati segala perintahku, melakukan apa saja yang kuhendaki darimu karena aku cinta padamu, dan engkau cinta padaku, kata Wiratama dengan suara menggetar, jari-jari tangannya berhasil membuka hampir semua kancing baju di dada BKWI. Ya, ya. Raden Wiratama, Darmini memejamkan mati sejenak, memusatkan kekuatan batinnya, lalu membentak dengan suara melengking. Tidak, Ong BKWI. Sadarlah, engkau berada dalam cengkeram ilmu hitam lalu Darmini berkemak kemik membaca mantra untuk mengusir hawa jahat yang mengotori kamar itu. Raden Wiratama terkejut. BKWI juga terkejut mendengar suara melengking itu, akan tetapi tiba-tiba ia meloncat ketika untuk sedetik dirai kekuatan sihir yang menyelimuti dirinya itu terpecah dan terkuak oleh pengaruh mantra yang dibaca oleh Darmini. Ia lebih terkejut lagi melihat betapa jari-jari tangan Raden Wiratama masih memegang bajunya yang sudah terbuka bagian atasnya, dan tangan kiri orang itu bahkan merangkul pundaknya yang telanjang. Raden Wiratama tengah berusaha menanggalkan baju atasnya. Ayah ia mendorong tubuh Wiratama dengan kaget dan meloncat turun, dengan jari-jari tangan gementar, ia mengancingkan kembali bajunya dan memandang dengan matah, terbelalak kepada Wiratama, masih bingung karena separuh semangatnya masih terpengaruh sihir. Berak daun pintu jendela pecah didobrak dari luar dan sesosok bayangan putih meloncat masuk. Akan tetapi Wiratama yang sudah menguasai hatinya, meloncat dan menyambut dengan tusukan keris pusakannya yang sudah dipersiapkan. Melihat serangan hebat ini, Darmini terpaksa meloncat keluar dari dalam kamar itu. Keparat, hendak lari kemana kau bentak Wiratama dengan marah karena ada orang berani menghalangi kesenangannya. Bagaikan makanan daging lunak hangat, daging itu sudah berada di bibirnya, tinggal menggigit, mengunyah dan menelannya. Akan tetapi tiba-tiba daging kenyal itu direnggut orang. Hati siapa yang tidak menjadi mengkal dan marah. Dia pun meloncat keluar dari kamar melakukan pengejaran. Kini Darmini sudah siap. Ruangan di luar kamar itu luas dan lebih leluasa untuk bertanding di situ. Pedang Lian Hwe Akyam telah berada di tangannya ketika Wiratama melompat dan berhadapan dengannya. Mereka berdiri saling pandang di bawah sinar lampu-lampu yang tergantung di sepanjang dinding ruangan itu. Wiratama merasa pernah melihat pemuda yang berpakaian serba putih ini, akan tetapi dia lupa lagi di mana. Memang dia hanya berpapasan saja dengan Darmini ke Ika mengunjungi rumah kediaman ke Demang Bragolo. Babo-Babo, keparat yang bosan hidup. Siapa engkau berani sekali memasuki rumah kami tanpa izin? Apakah engkau seorang pencuri bentak Wiratama? Diam-diam terkejut karena dia merasa heran bagaimana ada orang dapat masuk ke situ tanpa diketahui para petugas keamanan yang banyak berjaga di luar dan dalam rumah. Wiratama, engkau lah yang jahanam keparat, hendak memperkosa wanita dengan menggunakan ilmu hitam bentak Darmini dan tentu saja BKWI mendengar suara mereka. Gadis ini bergidik. Kini ia pun sadar sepenuhnya. Ia tidur di kamar Wiratama, dan tadi. Mermang bulu keduknya teringat betapa ia hampir ditelanjangi oleh Wiratama. Tentu saja ia tahu apa artinya ini dan mendengar suara melengking itu bahwa ia hampir diperkosa dengan pengaruh ilmu sihir, ia pun mengerti sepenuhnya. Ketika ia meloncat keluar kamar, Wiratama telah menyerang pemuda berpakaian putih itu dengan kerisnya. Serangan-serangan Wiratama dasyat dan amat kuat namun dengan lincahnya Darmini mengelak dengan loncatan ke samping dan pedangnya membalas dengan tusukan dari samping mengarah dada lawan. Melihat gerakan lawan yang cepat itu, diam-diam Wiratama terkejut dan dia pun menghindarkan diri dengan tangkisan kerisnya dan cepat ia berteriak memanggil anak buahnya. Tanpa dipanggil pun, para pengawal sudah mendengar keributan itu dan kini belasan orang telah berada di situ. Dan melihat majikan mereka bertanding melawan seorang pemuda berpakaian putih, mereka pun tanpa diperintah lagi mengepung dan menghujankan serangan dengan parang, tombak dan keris. Akan tetapi, tanpa merasa gentar sedikit pun juga, Darmini memutar pedangnya menangkis dan terdengar seruan-seruan kaget ketika beberapa buah parang dan ujung tombak terbabat putus bertemu dengan Lian Hwe Akiyam. Akan tetapi, belasan orang itu mendesak terus, bahkan kini muncul empat orang tinggi besar yang menjadi kepala pengawal di situ dan memiliki ilmu kepandayan yang paling di antara para prajurit pengawal. Mereka berempat itu memegang senjata ruyung besar yang berat dan kuat dan ketika menangkis ruyung itu, pedang Lian Hwe Akiyam tidak mampu merusaknya. Sementara itu, melihat betapa si baju putih sudah terkepung rapat, Raden Wiratama merasa lengga. Dia sendiri sudah terbebas dari ancaman pemuda berbaju putih yang amat tangguh itu, dan kini dia berteriak-teriak untuk mengerahkan semua pasukan pengawalnya. Tangkap dia. Mati atau hidup bentaknya berkali-kali dan dia pun memanggil Empu Kebondanu yang baru tiba tadi dan kini sedang beristirahat di dalam kamarnya. Empu Kebondanu mendengar keributan dan panggilan itu. Dia keluar dari kamarnya, membawa tongkat bambu gadingnya dan melihat betapa seorang pemuda berpakaian putih dikeroyok oleh belasan orang pengawal yang dipimpin oleh empat orang perwira tinggi besar, dia pun melompat dekat dan berseru dengan suara seperti gerengan harimau. Mundurlah kalian semua dan biarkan aku menghadapinya melihat munculnya Empu Kebondanu, besarlah rasa hati Wiratama dan dia pun berseru agar anak buahnya mundur. Mereka membuat kepungan besar dan membiarkan kakek berkulit hitam itu menghadapi pemuda berpakaian putih. Kedua orang itu kini saling berhadapan, Darmini berdiri tegak dengan pedang melintang di depan data, sepasang matanya mencorong menatap wajah Empu Kebondanu. Teringat ia betapa ketika pertama kali mencari guru, ia pernah mengangkat orang ini menjadi gurunya, akan tetapi ia bahkan didorong ke dalam jurang kehinaan oleh orang ini, disuruh bertapa di dalam guhada seolah-olah dikorbankan menjadi mangsa seorang laki-laki keci yang memakai topeng. Apalagi setelah ia mendengar dari seridenta tentang Empu Kebondanu, lenyaplah perasaan hormat dari dalam hatinya terhadap pertapa itu. Di lain pihak, Empu Kebondanu terbelalak dengan alis berkerut memandang pemuda berpakaian putih yang berdiri dengan sikap tegak menantang di depannya itu. Seorang pemuda hitam manis yang memiliki sepasang mat lebar dan mencorong, dengan mulut yang indah dan membayangkan kekerasan di balik kelembutan sikapnya. Wajah yang pernah dikenalnya. Orang muda ini siapakah dan mengapa ia membuat ribut di sini? Raden tanya Empu Kebondanu kepada Raden Wiratama. Dia seorang matumata, tangkap dan bunuh dia, paman Empu kata Raden Wiratama yang sejak tadi juga memandang wajah Darmini penuh perhatian. Dia tidak pernah bertemu, ah, nanti dulu. Terbayanglah pertemuan selewat saja dengan seorang pemuda pakaian putih di dalam gedung Ki Demang Bragolo. Benarkah pemuda ini yang dilihatnya di rumah Demang itu? Engkaukah orang yang kuliat berada di rumah Ki Demang Bragolo bentak Wiratama dengan penasaran? Ki Demang Bragolo termasuk sekutunya yang boleh dipercaya, tidak mungkin kalau kini dia mengirim orang yang berkepandaian tinggi untuk mematai-matainya. Siapakah Andika, anak muda Empu Kebondanu juga bertanya. Empu Kebondanu, tak perlu aku memperkenalkan diri. Ketahuilah saja bahwa aku selalu menentang kejahatan dan di dalam rumah ini terjadi kejahatan yang besar sekali, kejahatan yang terkutuk. Wiratama ini mempergunakan sihir untuk menguasai seorang gadis dan memperkosanya, karena itu aku datang menentangnya sepasang metu darmini mencorong dan menantang kakek itu, sama sekali tidak gentar walaupun Empu Kebondanu memiliki muka yang bengis dan menakutkan. Kulit tubuhnya dari muka sampai ke kaki, hitam arang dan tebal seperti kulit buaya, matanya besar melotot, sikap dan suaranya kasar, dan biarpun usianya sudah 65 tahun lebih, namun tubuhnya masih nampak kokok kuat. Babo-babo, keparat. Bocah sombong, engkau dan agaknya memang sudah bosah hidup, bersiaplah untuk mampus di ujung tongkatku. Kakek itu marah sekali dan cepat menyerang. Tongkat bambu gading di tangannya tergetar dan ketika dia menggerakkan senjata itu, maka lenyaplah bentuk tongkatnya, berubah menjadi sinar kuning yang mengeluarkan suara berdengung dan bercicit ketika dilecutkan ke arah kepala darmini. Gadis itu maklum bahwa lawannya tentu memiliki kepandaian tinggi, maka ia tidak berani memandang ringan. Cepat ia meloncat ke samping sambil menarik kepalanya ke belakang, menghindarkan lecutan tongkat, dan dari samping ia mengirim tusukan dengan lian Hwa Akyam. Gerakannya tidak kalah cepatnya sehingga empu kebondanu terkejut. Tongkatnya digerakkan ke samping untuk menangkis sambil mengerahkan tenaga, dengan maksud memukul pedang itu dengan kuat agar terlepas dari pegangan tangan lawan. Teranggak empu kebondanu terkejut. Pedang lawan bukan terpental lepas, bahkan dia sendiri merasa betapa tongkatnya terguncang hebat setelah bertemu pedang dan kini pedang lawan sudah berkelebat lagi, menjadi sinar menyambar ke arah kepalanya. Aulium tiba-tiba kakek itu mengeluarkan suara mengaum garang sehingga menggetarkan semua orang yang berada di situ, dan ketika tongkat bambu kuningnya menangkis, tongkat itu menempel pada pedang. Darmini terkejut sekali karena ketika ia berusaha menarik kembali pedangnya, pedang itu telah melekat pada tongkat lawan dan pada saat itu, tangan kiri kakek itu sudah mencengkeram ke arah kepalanya. Darmini terkejut dan cepat mengerahkan tenaga bayu sakti untuk menangkis dengan tangan kirinya pula, menyerong ke kanan. Duk kembali empu ke Bondanu terkejut, apalagi melihat betapa pukulan atau cengkeraman tangan kirinya yang amat kuat tadi hanya mampu membuat kain pengikat rambut dan penutup kepala pemuda itu putus terlepas dan kini terurai lah rambut yang panjang hitam dan halus sampai ke pinggul. Kiranya pemuda berpakaian putih itu seorang wanita dan empu ke Bondanu segera teringat. Ah, kiranya engkau bentaknya dan dia pun agak gentar karena tahu bahwa gadis yang pernah minta menjadi muridnya itu telah menjadi murid panembahan Gangga Murti yang bertapa di puncak Bromo. Hal ini pun dibuktikan dengan ampungnya tenaga bayu sakti yang dipergunakan gadis itu ketika menangkisnya tadi. Dia seorang wanita Raden Wiratama berseru kaget dan kini dia pun maju bersama para anak buahnya untuk memperketat kepungan. Tangkap gadis ini. Tangkap hidup-hidup, paman empu Darmini dikeroyok. Biarpun gadis itu tidak merasa gentar dan dengan rambut terurai panjang ia memutar pedang lian Hwe Akyam untuk melindungi dirinya, namun menghadapi pengeroyokan orang-orang yang berilmu tinggi tentu saja ia mulai terdesak. Sementara itu, sejak tadi BKWI bengong saja. Ia masih merasa terlalu kaget dan ngeri. Tak disangkanya sama sekali bahwa Raden Wiratama yang amat baik terhadap ia dan Kwe Elok itu ternyata adalah seorang laki-laki keci yang memiliki niat kotor terhadap dirinya. Jelaslah bahwa orang itu sudah lama mengetahui bahwa ia seorang wanita dan seperti seekor laba-laba yang memasang perangkap dengan sarangnya untuk menjebak seekor lalat. Selama ini mengatur siasat untuk menguasai dirinya. Ia bergidi kalau teringat betapa hampir saja ia celaka. Ia sudah berada di bawah pengaruh sihir. Baru saat ini terbuka matanya dan ia selamat. Semua ini berkat pertolongan gadis yang menyamar pria berpakaian putih itu. Saking heran, kaget dan ngerinya, BKWI hanya bengong terlongong menonton darmini dikeroyok. Barulah ketika rambut gadis itu terlepas dan terurai, dan terutama sekali melihat pedang lian HW Akiyam, ia merasa yakin siapa adanya gadis perkasa itu dan jantungnya berdebar penuh keharuan. Darmini. Kekasih mendiang kakaknya, tunangan atau calon istrinya. Calon kakak iparnya, sekarang telah menjadi seorang gadis perkasa yang menyamar pria seperti dirinya sendiri. Mbak Ayu, jangan khawatir, aku membantumu. Mari kita basmi tikus-tikus busuk ini tiba-tiba BKWI yang seperti baru sadar dari mimpi buruk, telah meloncat dan menerjang para pengeroyok itu. Menggerakkan pedang lian HW Akiyam yang mengeluarkan gulungan sinar putih seperti perak. Terdengar jeritan kesakitan dan dua orang para jurid pengawal roboh mandi darah. Pengepungan atas diri Darmini menjadi kacau dan dengan mudah BKWI sudah dapat membobolkan kepungan, masuk ke dalam dan sambil membelakangi punggung Darmini ia menjaga pengeroyok yang berada di belakang Darmini. Dua batang pedang mereka diputar membentuk payung yang amat kuat, dan dari gulungan sinar itu kadang-kadang mencuat sinar tajam yang merobohkan setiap orang pengeroyok yang terlalu dekat atau lengah. Melihat majunya BKWI yang membantunya, dan mendapat sebutan Mbak Ayu, Darmini merasa terharu sekali akan tetapi juga gembira. Adik Ong Chun ini adalah seorang gadis yang perkasa dan cerdik, dan untunglah bahwa ia berhasil menyelamatkan adik kandung kekasihnya itu dari bencana yang bagi seorang gadis merupakan malapetaka yang dapat menghancurkan kehidupannya. Ia pun merasa khawatir. Biarpun BKWI tangguh dan ia sendiri pun dapat membela diri, namun mereka tetap berada di dalam gedung seorang bangsawan tinggi yang tentu akan mampu mengerahkan pasukan yang lebih banyak lagi, dan belum lagi bermunculan orang-orang sakti yang tentu banyak dimiliki Raden Wiratama sebagai pembantunya. Apalagi kalau muncul walet hitam yang sudah ia ketahui ketangguhannya, dapat membuat mereka berdua terancam bahaya. Ia datang bukan untuk berkelahi dengan golongan Wiratama, melainkan untuk menolong BKWI. Adik BKWI, mari kita pergi saja katanya sambil memutar pedangnya. BWI KWI juga bukan seorang bodoh. Ia tahu betapa besar bahayanya kalau melanjutkan perkelahian di tempat itu. Ia harus pergi dari Wiratama yang ternyata jahat sekali itu. Tentang kakak angkatnya, atau kakak misalnya kue elok, terserah. Kakaknya itu agaknya sudah gila judi dan sudah terjatuh ke dalam cengkeraman Wiratama dan kawan-kawannya. Dan sikap kakaknya tadi pun menunjukkan bahwa kakaknya tidak peduli lagi padanya. Baiklah, ia akan mengambil jalan sendiri mencari pembunuh kakaknya, dan kebetulan sekali kini ia bertemu dengan kekasih kakak kandungnya yang sudah menjadi seorang wanita perkasa pula. Ia mengerti ajakan Darmini. Dan memang sebaiknya kalau melarikan diri sebelum Wiratama berhasil mendatangkan bala bantuan. Baik, Mbak Ayu, mari kita pergi katanya dan gadis ini pun memutar pedangnya yang membuat para pengeroyuknya silau dan gentar. Kedua orang gadis itu dipimpin oleh Darmini lalu meloncat keluar ruangan, dan terus berloncatan melalui pagar tembok. Kejar. Tangkap mereka Wiratama membentak marah. Empu Kebondanu dan para pengawal melakukan pengejaran, namun kakek hitam itu pun maklum bahwa dia berhadapan dengan dua orang gadis yang tidak boleh dipandang ringan. Melawan seorang di antara mereka saja, belum tentu dia akan dapat memperoleh kemenangan dengan mudah. Pedang mereka itu benar-benar sukar dilawan. Karena itu, melihat bahwa dia tidak mempunyai teman yang boleh diandalkan, empu Kebondanu hanya setengah hati melakukan pengejaran, tidak. Berani mendahului para pengawal karena dia seorang diri merasa gentar kalau harus melawan dua orang gadis itu. Pengejaran itu pun gagal dan Raden Wiratama menjadi kesal dan mengkal hatinya. Kemarahannya diluapkannya kepada Ki Demang Bragolo yang dipanggilnya menghadap malam itu juga ke dalam gedungnya. Dengan rambut kusut dan pakaian tidak rapi, Ki Demang Bragolo menghadap Raden Wiratama yang menjadi atasannya dalam gerakan menentang keluarga Majapahit. Dia merasa heran dan terkejut menerima panggilan tengah malam buta seperti itu dan lebih khawatir lagi hatinya ketika ia melihat Raden Wiratama duduk menantinya dengan alis berkerut dan sikap marah. Keheranannya bertambah ketika dia melihat empu Kebondanu berada pula di ruangan itu, menemani Raden Wiratama. Ah, kiranya kakang empu Kebondanu juga sudah berada di sini. Kapan kah kakang empu datang katanya sambil memberi hormat? Aku baru saja datang sore tadi, Adi Bragolo, jawab empu Kebondanu. Demang Bragolo Raden Wiratama sudah membentak marah. Hatinya memang penuh kekecewaan dan kemarahan. Daging segar lunak yang sudah di ujung bibirnya tinggal mengunyah dan menelan, tergelincir lepas. BKWI telah dapat melarikan diri, dan tentu tidak akan sudi lagi tinggal di rumahnya, dan semua ini gara-gara gadis yang menyamar sebagai pemuda berpakaian putih yang dia dapat menduga siapa orangnya. Bagus sekali perbuatanmu, ya tentu saja. Kei Demang Bragolo terkejut dan dia memandang sambil mengerutkan alisnya. Raden, apakah artinya kemarahan padaku ini? Engkau masih pura-pura? Demang Bragolo lupakah engkau apa yang kau ceritakan kepada ku tadi pagi tentang anak tirimu yang bernama Darmini itu? Engkau menceritakan bahwa ia telah menjadi geladan berkeliaran di pegunungan Bromo, benarkah demikian Wiratama mengamati wajah bawahannya itu dengan penuh selidik? Kei Demang Bragolo mengelah napas panjang. Memang tidak sepenuhnya demikian, Raden. Akan tetapi, ia sudah saya anggap gelas semenjak ia pergi mencari guru di pegunungan Bromo. Bahkan, ketika ia berangkat, ia bermaksud untuk berguru kepada kakang empu ke Bondanu dan saya tidak tahu apa jadinya dengan maksudnya berguru itu. Tiba-tiba saja, ia muncul di rumah saya dan ia marah kepada saya karena urusan ibunya. Baru saja ia tiba dan sedang berbicara dengan saya paduka datang bersama pemuda Cina itu, dan ia pun pergi lagi. Karena itu, ketika ditanya oleh pemuda adik Ong Chun itu, saya katakan saja bahwa Darmini telah menjadi gila. Sungguh saya tidak tahu mengapa kini tahu-tahu paduka marah kepada saya. Engkau mau tahu. Ataukah pura-pura tidak tahu. Baru saja puterimu yang kau katakan gila itu datang mengacau di sini, tentu ia mematai-matai kami dan siapa lagi kalau bukan engkau yang mengutusnya? Engkau menjadi pengkhianat, ia sepasang metuki demang beragolo terbelalak dan mukanya berubah pucat, kedua tangannya mengepal tinju. Benarkah? Keparat, berani benar dia. Sungguh mati, saya tidak tahu menahu soal itu, Raden. Ketika ia datang, ia marah-marah tentang ibunya yang saya tinggalkan di Lumajang, dan ia hanya bicara tentang ingin mencari pembunuh kekasihnya yang dahulu terbunuh si Ong Chun itu. Tidak peduli engkau tersangkut atau tidak, akan tetapi ia adalah anak tirimu dan engkau harus bertanggung jawab. Aku perintahkan engkau yang mencarinya dan menangkap dan menyeretnya ke sini, hidup atau mati, barulah aku yakin bahwa engkau setia kepada golongan kami dan tidak menjadi pengkhianat. Ki demang beragolo mengepal tinju, diam-diam marah sekali kepada Darmini. Akan saya usahakan untuk mencarinya Raden. Dan saya akan mengerahkan segala kemampuan AYA untuk menangkapnya. Bagus, aku masih percaya padamu, kalau tidak, sekarang juga tentu engkau sudah kusuruh bunuh. Nah, pulanglah dan tangkaplah puterimu itu sampai dapat ki demang beragolo pulang dengan hati mendongkol bukan main. Biarpun Raden Wiratama menjadi tokoh besar dari keluarga Lumajang yang kini memimpin gerakan anti-kerajaan Majapahit, Namun tidak sepatutnya bersikap demikian menghinanya, apalagi di depan empu kebondanu, pikirnya. Dia sendiri bukan orang lemah dan tidak takut kepada Wiratama atau empu kebondanu sekalipun. Hanya karena kedudukan dalam gerakan itu saja maka dia menjadi bawahan. Dia mengepal tinju. Darmini menjadi gara-gara ini semua. Kenapa mencari pembunuh Hong Chun berkeliaran sampai ke gedung Raden Wiratama? Hem, dia harus menangkap gadis itu. Harus. Kalau tidak, dia akan mendapat kesukaran dengan Raden Wiratama, dan terutama Darmini sendiri sekarang dapat menimbulkan banyak urusan. Gadis itu harus ditangkap, dan dialah yang mengatur agar Darmini dapat ditangkap dan dibawanya kepada Raden Wiratama. Selagi dia berjalan tergesa-gesa menuju pulang dan tiba di sebuah tikungan jalan yang pada waktu tengah malam itu sunyi sekali, tiba-tiba berkelebat bayangan hitam dan tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang yang berpakaian hitam dan memakai topeng. Ki Demang Bragolo sudah merabah gagang kerisnya, siap melakukan perlawanan, akan tetapi ketika dia melihat bayangan itu di bawah sinar bulan sepotong, dia menyarungkan kembali keris yang sudah setengah dicabut itu dan berseru girang. Walet hitam. Kiranya engkau sudah datang? Aku sedang menanti-nanti kemunculanmu topeng hitam itu tertawa kecil. Ki Demang Bragolo, dari manakah engkau pada waktu begini? Dan tergesa-gesa benar nampaknya. Menanti munculku, apakah ada benar rencana kerjasama seperti dulu? Sialan aku baru saja mendapat marah dari Raden Wiratama. Kau tahu, anak diriku si Darmini itu baru saja mengacau di gedungnya, dan kini aku diberi tugas untuk menangkapnya. Tentu saja, kita dapat bekerjasama, asal engkau tidak tamak seperti dulu, meminta terlampau banyak. Haha, Andika tahu bahwa sifat walet hitam hanya mau bekerjasama kalau ada imbalan yang pantas. Ada pekerjaan apakah sekarang, Ki Demang? Pekerjaan untuk kepentingan kita berdua. Hayo, kita bicara di rumahku saja. Mereka lalu berjalan cepat menghilang di dalam kegelapan malam menuju ke rumah gedung Ki Demang Bragolo. Hari telah menjelang pagi dan sinar matahari telah mulai mengusir kegelapan malam ketika dua orang gadis itu berhenti berjalan di luar kota Raja, di tepi sebuah hutan yang sunyi. Darmini berhenti melangkah dan BKWI juga ikut berhenti. Semenjak mereka berdua melarikan diri dari gedung tempat tinggal Raden Wiratama tadi, mereka tak pernah bicara. Darmini yang memimpin pelarian itu, membawa BKWI keluar kota Raja. Ia tidak berani mengajak gadis itu pergi bersembunyi atau berlindung ke rumah Raden Gajah, pertama karena ia tidak ingin melibatkan keluarga Raden Gajah ke dalam pertentangan secara terbuka terhadap Wiratama, dan kedua karena akan terasa tidak enaklah kalau ia mengajak seorang lain, apalagi seorang wanita Cina ke dalam rumah Senopati yang menjadi saudara misan ibu kandungnya itu. Ia meragukan kesediaan keluarga itu menerima BKWI. Kini mereka berhenti melangkah, berdiri saling berhadapan dalam jarak 2 meter di tepi hutan itu, di dalam cuaca subuh yang cerah, saling pandang dengan penuh perhatian. Bentuk tubuh mereka hampir bersamaan. Sama ramping dan sama tinggi, dan Darmini cepat menguatkan perasaannya ketika ia merasa betapa sepasang matanya menjadi panas karena wajah itu kembali mengingatkannya kepada Ong Chun. Engkau, engkau adik Ong BKWI, akhirnya ia berkata lirih, seperti hendak meyakinkan hatinya sendiri. Dan engkau, Mbak Ayu Darmini, BKWI juga berkata dan suaranya mengandung isak haru. Mendengar suara ini, Darmini tidak dapat menahan dirinya lagi. Adiku dan ia pun melangkah maju, disambut BKWI dan keduanya saling rangkul, dan keduanya tidak dapat menahan lagi air matu yang mengalir turun membasahi pipi, tanda keharuan yang wajar dua orang wanita muda. Beberapa saat lamanya mereka saling peluk dan saling bersentuhan pipi, yang basah, kemudian Darmini dapat menguasai hatinya, memegang kedua pundak BKWI dan memandang wajah itu dengan senyum di antara basahnya kedua pipi oleh air mata. Engkau BKWI, ah, sekali melihat saja aku sudah tahu, wajahmu mirip sekali dengan wajah Hong Chun kata Darmini sambil tersenyum girang setelah keharuan dapat ia tundukan. Hong Chun banyak bercerita tentang dirimu, dia, dia amat sayang kepadamu, BKWI. Dan aku pernah mendengar tentang dirimu dari Toa Kwa Kwe Elok, dan sungguh aku merasa berbahagia sekali dapat bertemu denganmu, Mbak Ayu Darmini. Taulah aku sekarang mengapa mendiang Hong Chun demikian mencintamu, karena engkau memang seorang wanita yang pantas mendapatkan cintanya. Telah sejak aku tiba di Lumajang, aku mencari-carimu, Mbak Ayu, siapa mengira bahwa kini engkau malah yang telah menyelamatkan diriku dari ancaman malapetaka kembali BKWI merangkul. Masih ngeri kalau ia membayangkan betapa hampir saja ia menjadi korban kekejian Wiratama, dan ia berterima kasih sekali kepada bekas kekasih kakaknya ini. Terima kasih, Mbak Ayu Darmini. Tidak perlu berterima kasih, adikku. Agaknya semangat Hong Chun yang menuntun kita untuk saling menolong dan saling berjumpa. Engkau sendiri telah menolongku ketika aku malam kemarin menyelidiki rumah Wiratama dengan sambitan kerikil itu. Kalau engkau berniat buruk, tentu aku telah tertangkap. Mari kita masuk ke hutan ini dan bicara agar jangan sampai nampak oleh orang lain, keduanya lenyap di antara pohon-pohon dan semak-semak belukar, menemukan petak rumput yang gemuk dan bersih di antara pohon-pohon besar dan mereka pun duduk di atas rumput, bertilamkan daun kering yang bersih. Keduanya duduk berhadapan dan saling berpegang tangan, terdapat rasa sayang di dalam hati masing-masing. Sekarang ceritakan tentang dirimu, tentang kedatanganmu ke sini, kata Darmini. BKWI bercerita tentang berita yang diterimanya dari Kuei Elok bahwa Ong Chun telah tewas terbunuh orang, dan tentang pertunangan Ong Chun. Kemudian tentang kematian ayahnya, tentang ia belajar ilmu silat di Kuil Siaulimpai, dan tentang bujukan Kuei Elok agar ia menikah sampai peristiwa yang terjadi di rumah keluarga Chuhok Sim. Aku mengambil banyak emas dari orang yang berniat buruk terhadap diriku itu, kemudian bersama kakak Kuei Elok meninggalkan kampung halaman untuk pergi ke Jawa. Ketika orang Chichu itu bersama anak buahnya mengejar dan menyusul kami di tengah perjalanan, kami melawan dan menghajar mereka, kemudian melanjutkan perjalanan dengan peraudagang ke selatan. Dan kami pun sampai di Lumajang, kemudian terus ke Majapahit. Jadi engkau datang bersama Kuei Elok. Aku sudah mengenal baik adik seperguruan Ong Chun itu. Di mana dia BKWI menarik napas panjang. Di negara kami, dia pernah gila judi dan gara-gara dia gila judi maka sampai dia membujuk aku menikah dengan orang Shichu itu. Setelah kami tiba di Majapahit dan bertemu dengan Raden Wiratama, kami berdua tanpa kami sadari terjatuh ke dalam cengkeramannya dan kembali dia menjadi gila judi, bahkan melupakan tugas kami untuk mencari pembunuh kakakku Ong Chun. Sungguh mencengkelkan sekali, BKWI lalu menceritakan betapa ia dan Kuei Elok sudah berusaha mencari Darmini namun tidak berhasil dan sebelum ia dan kakak angkatnya itu dapat melanjutkan penyelidikan mereka, mereka telah terjatuh ke dalam cengkeraman Wiratama. Untung ada engkau, Mbak Ayu Darmini. Kalau tidak, tentu aku telah binasa dan dendam kematian kakakku tidak akan terbalas. Aku pun tidak tinggal diam, adikku. Semenjak kematian Ong Chun, aku lalu berguru dan mempelajari ilmu kesaktian. Aku juga sedang melakukan penyelidikan, karena pembunuh Ong Chun harus dapat kutemukan untuk mendapat hukuman atas kejahatannya. Akan tetapi aku pun belum berhasil. Kalau menurut penyelidikanmu dan Kuei Elok, sudah sejauh mana hasilnya? Apakah sudah ada petunjuk untuk menemukan pembunuh itu? BKWI menarik napas panjang. Menurut Kuei Eto'ako, ada orang bernama Panji Sarono yang dulu kelihatan membenci Chun Koko dan dia patut dicurigai. Juga ada tiga orang perampok yang pernah menculitmu dan mereka dihajar oleh Chun Koko, maka mungkin saja mereka itu pun mendendam kepada Chun Koko. Akan tetapi, kami belum sempat menyelidiki mereka dan kami telah lebih dulu bertemu dengan Wiratama. Kuei Eto'ako sendiri tidak pernah menceritakan apakah dia sudah melakukan penyelidikan, agaknya setelah gila judi dia tidak peduli lagi atas urusan itu, Darmini mengangguk-angguk. Memang mereka pun menjadi orang-orang yang kucurigai, BKWI. Bahkan tiga orang perampok itu telah kutemukan dan kuhajar mereka, ku paksa mengaku, akan tetapi mereka sama sekali tidak melakukan pembunuhan atas diri Ong Chun. Kita harus mencari ke arah lain, dan memang keadaan keluarga Raden Panji Sarono cukup mencurigakan. Terus terang saja, Raden Panji Sarono itu masih saudara Misanku, karena ayahnya Ua Empu Tanding, adalah kakak Misan ibuku. Akan tetapi kita perlu menyelidiki dan kalau benar dia yang membunuh Ong Chun, aku pasti akan turun tangan menghukumnya. Sekarang kita sudah berkumpul dan hal ini baik sekali karena kita dapat bekerja sama sehingga keadaan kita lebih kuat. Sebaiknya kalau kue elok dapat kita temui dan ajak bicara. Di mana dia kalau dia membantu kita, tentu akan lebih mudah menemukan pembunuh itu, BKWI menggeleng kepala. Entah bagaimana, aku mulai tidak percaya kepadanya, Mbak Ayu, bahkan ada rasa tidak suka. Semenjak dia setengah memaksaku menikah dengan orang secu di kampung halaman kami, kemudian dia ikut bersamaku ke selatan, aku tidak begitu percaya lagi padanya. Apalagi setelah di sini dia kembali gila judi dan agaknya melupakan tugas kami, aku tidak suka lagi dia membantuku mencari Cun Koko. Mbak Ayu, urusan ini adalah urusan kita berdua, juga dia adalah kakak kandungku satu-satunya. Mari kita berdua saja bekerja untuk membengkuk batang leher pembunuhnya dan tidak memperdulikan lagi kue elok yang mati duwitan itu, Darmini mengangguk-angguk setuju. Baiklah adikku. Dan sekarang mari kuajak engkau pergi menghadap Raden Gajah, masih pamanku sendiri. Di sanalah untuk sementara aku tinggal dan aku yakin tak akan mau menerimamu kalau ku ceritakan siapa adanya engkau. Kurasa, tidak ada tempat yang lebih aman bagi kita kecuali di dalam rumahnya dan dari sana kita dapat melakukan penyelidikan kita. Baiklah, Mbak Ayu. Mulai sekarang, engkau lah yang memimpin, aku hanya membantumu. Dua orang pemuda itu lalu bergandeng tangan meninggalkan hutan. Matahari mulai muncul dan pagi itu cerah sekali, secerah wajah keduanya karena pertemuan itu sungguh mendatangkan kegembiraan luar biasa dalam hati mereka. Kue elok, engkau tahu betapa selama engkau dan adikmu tinggal di sini, aku telah melimpahkan hadiah dan bahkan semua keperluan berjudi aku cukupi. Karena itu sudah sepatutnya kalau engkau kini bertanggung jawab atas larinya adikmu itu. Itu kata Raden Wiratama kepada Kue elok yang duduk sambil menundukan muka di depannya. Akan tetapi, Raden, bukankah engkau sendiri yang mengatakan bahwa ia telah setuju untuk menjadi seliurmu? Bahkan ia telah tidur di dalam kamarmu. Bagaimana ia sekarang dapat melarikan diri dari sini dan apa sebabnya? Semalam datang seorang yang mengajaknya pergi melarikan diri, bahkan mereka berdua menggunakan kekerasan melawan pasukan pengawal. Siapa orang itu? Siapa yang mengajaknya pergi? Raden tanya Kue elok dengan heran. Engkau takkan dapat menduga. Orang itu adalah Darmini. Ah Kue elok membelalakan matanya, membayangkan wajah Darmini, gadis hitam manis yang dulu pernah menjadi kekasih Hong Chun, yang sudah dikenalnya dengan baik. Darmini mampu melakukan itu? Dan apa maksudnya mengajak pergi BKWI? Akan tetapi, KWI Moe belum pernah berkenalan dengannya. Bagaimana kini mereka dapat lari bersama? Tentu saja Raden Wiratama tidak dapat menceritakan hal yang sebenarnya, dan dia hanya berkata, Darmini datang dan mengingatkan kepada BKWI bahwa ia tidak patut menjadi selirku dan berhasil memujuknya untuk melarikan diri. Ketika aku mengerahkan pasukan untuk menghalangi mereka pergi, mereka berdua melawan. Sekarang, engkau harus mencari BKWI dan membawanya kembali kepadaku. Kalau tidak, engkau harus mengembalikan semua uang yang pernah kau pinjam dan mengembalikan pula semua barang hadiah yang pernah ku berikan kepadamu, atau kalau tidak, terpaksa ku suruh orang-orangku membunuhmu. Ingat, aku tidak mau dipermainkan, dan aku tahu bahwa engkau tangguh. Akan tetapi ketahuilah, aku mempunyai orang-orang yang juga amat tangguh, seperti Empu Kebondanu, dan juga Walet Hitang yang tentu akan dapat membunuhmu dengan mudah kue elok mengerutkan alisnya dan mengangguk-angguk. Baiklah Raden. Kita adalah sahabat, mengapa harus menggunakan kekerasan? Tentu saja aku mau pergi mencari adikku itu sampai dapat. Memang ia banyak menyusahkan aku saja. Aku pasti dapat mencari mereka, dan sekalian mencari Darmini. Tidak perlu. Bawa saja BKWI ke sini. Mengenai Darmini, Ki Demang Bragolo sudah sanggup untuk menangkapnya. Baik, baik. Akan ku cari anak bandel itu kue elok merasa jengkel terhadap BKWI karena gadis itu dianggapnya hanya membuat dia repot saja. Tadinya dia sudah merasa senang hidup di dalam rumah Wiratama yang kaya raya, dan dia boleh bersenang-senang sesuka hatinya. BKWI juga akan menjadi selir tokoh yang kaya raya dan berkuasa itu. Mau apa lagi? Siapa kira, semua itu kini hancur, bahkan dia terancam pembalasan Wiratama gara-gara ulah BKWI. Gadis itu dibawa pergi Darmini, dan mengingat bahwa Ki Demang Bragolo yang menjadi anak buah Wiratama sudah berjanji akan menangkap Darmini, maka sebaiknya kalau dia bekerja sama dengan Ki Demang Bragolo yang sudah dikenalnya sejak dahulu. Demi kepentingan mereka bersama, tentu mereka berdua dapat bekerja bersama dengan baik, dan kedua orang gadis itu akan lebih mudah untuk diketemukan dan ditangkap. Sementara itu, Darmini mengajak BKWI menghadap Raden Gajah. Raden Gajah menerima mereka di ruangan tamu, dan senopati itu memandang kepada BKWI dengan alis berkerut dan hati dipenuhi keheranan, juga kecurigaan. Mengapa keponakannya membawa tamu seorang pemuda Cina, pikirnya? Bagaimanapun juga ada perasaan yang tidak enak dalam hati Raden Gajah terhadap bangsa Cina. Hal itu adalah karena peristiwa lima tahun yang lalu, betapa ada seorang tokoh rahasia Cina, yaitu Walet Hitam, membantu pelarian wira bumi. Biarpun akhirnya dia berhasil menangkap dan membunuh pemberontak itu dan memaksa Walet Hitam melarikan diri, namun Cina rahasia itu sempat membunuh banyak anak buahnya. Dan akibat dari perbuatan Walet Hitam, para tamu Cina di Lumajang diserbus sehingga terjadi pertempuran yang akhirnya amat merugikan kerajaan Majapahit sendiri karena harus mengganti kerugian kepada negeri Cina. Hal itu menimbulkan rasa tidak suka di hatinya melihat kini Darmini datang bersama seorang pemuda Cina, walaupun dia tahu bahwa Darmini pernah bertunangan dengan seorang pemuda Cina yang akhirnya terbunuh. Nini Darmini, siapakah orang muda yang kau ajak menghadapku ini? Tanyanya dan dari suaranya saja tahulah Darmini bahwa pamannya merasa tidak suka. Maafkan saya, kan jeng paman senopati, katanya penuh hormat. Adik ini adalah seorang gadis yang menyamar pria seperti saya. Ia bernama Ong BKWI dan ia adalah adik mendiang Ong Chun yang datang dari negerinya untuk menuntut balas atas kematian kakak kandungnya. Kami berdua telah bersepakat untuk bekerja sama mencari pembunuh Ong Chun. Karena itu, tanpa lebih dahulu memberitahukan kan jeng paman, saya mengajaknya ke sini. Kalau ia boleh tinggal di sini selama kami melakukan penyelidikan, syukurlah. Andai kata paman berkeberatan, saya akan mencarikan tempat pondokan untuknya dan saya akan menemaninya. Raden Gajah mengamati tajam wajah BKWI, diam-diam kagum hatinya. Seorang gadis begitu muda datang jauh dari negeri Cina seorang diri saja, menyamar sebagai pria untuk menuntut balas atas kematian kakaknya. Tentu gadis ini bukan orang semelarangan seperti halnya Darmini. Raden, maafkan kalau saya mengganggu dan merepotkan saja, kata BKWI. Raden Gajah semakin kagum. Biarpun masih agak kaku, gadis ini telah pandai berbahasa daerah dan pandai pula membawa diri. Dia mengangguk-angguk. Tidak mengapa, Nona. Engkau bukan hanya sahabat, melainkan juga tadinya akan menjadi adik Darmini, maka terhitung keluarga juga. Tinggallah di sini bersama Nini Darmini, kami tidak merasa keberatan, tentu saja dua orang gadis itu merasa girang bukan main dan keduanya cepat mengaturkan terima kasih kepada Senopati yang gagah perkasa itu. Raden Gajah lalu memperkenalkan mereka dengan keluarganya dan mulai hari itu tinggallah BKWI bersama Darmini di rumah Senopatira dan Gajah. Mulailah BKWI dan Darmini melakukan penyelidikan. Mereka sudah sama sepakat bahwa pertama-tama mereka akan menyelidiki keadaan keluarga empu tanding, terutama sekali Panji Sarono yang pernah bentrok dengan Ong Chun. Apalagi karena Darmini telah mendengar keterangan gaga ireng bahwa empat jagoan yang terkenal dengan nama empat bajul pernah menyatakan hendak membunuh Ong Chun, dan menurut keterangan itu, empat bajul kini berada di kota reja dan menjadi anak buah Panji Sarono. Kue, eto aku juga pernah bercerita kepadaku tentang Panji Sarono dan ayahnya, empu tanding itu, Mbak Ayu Darmini. Kurasa memang sebaiknya kalau menyelidik ke sana dan mencari mereka, terutama empat bajul itu. Andai kata bukan mereka yang membunuh Chun Koko, setidaknya mereka tahu siapa yang melakukannya. Demikianlah, pada suatu malam, malam yang gelap karena sore tadi hujan turun dengan derasnya, dua orang gadis menuju ke rumah gedung tempat kediaman empu tanding. Darmini menggunakan sebuah mantel hitam untuk menutupi pakaiannya yang serba putih dan mereka tidak lupa membawa pedang masing-masing. Malam itu gelap dan dingin sekali sehingga penduduk kota sudah tidak menampakkan diri di luar rumah mereka. Memang lebih enak tidur di kamar yang hangat daripada berkeliaran di luar rumah dalam malam yang gelap dan dingin itu, demikian pendapat semua orang. Namun bagi mereka yang berada di luar rumah, kalau mau membuka matu dengan waspada, akan nampaklah keindahan malam yang khas, malam sehabis hujan. Kesemuanya bersih segar, baru saja mandi air hujang yang mencuci semua debu dari daun-daun pohon. Tanah yang mengeluarkan bau yang khas, sedap dan sehat ketika hawa keluar dari dalam tanah yang tersiram air hujan. Langit juga bersih karena semua mendung telah tercurahkan ke bumi menjadi air, langit yang hitam legam karena bulan muda sudah sejak tadi menghilang dan bintang-bintang hanya menurunkan sinar yang lemah dan lembut saja. Sunyi sekali, angin pun agaknya beristirahat di malam itu, membiarkan daun-daun pohon tidurnya nyak tanpa gangguan tangan angin nakal. Setelah mereka tiba di luar pagar tembok di luar gedung tempat tinggal keluarga empu tanding, dua orang gadis itu menyelingap ke bawah pohon besar. Masih ada air menetes kadang-kadang dari ujung daun, sisa air hujan. Kita menyelidiki dengan berpencar dan kembali ke pohon ini, kata Darmini. Kalau ada bahaya, beri tanda dengan suara burung hantu seperti yang sudah kita pelajari tadi, BKWI mengangguk dan keduanya lalu meloncat naik ke atas pohon dan dari pohon besar itu, setelah celingukan dan tidak melihat adanya penjaga di tempat itu, mereka melompat ke atas pagar tembok, lalu turun ke sebelah dalam pagar. Para penjaga memang sedang berkumpul di gardu penjagaan yang berada di pintu gerbang pagar tembok, karena malam terlalu dingin membuat mereka malas berjaga di luar atau meronda. Dan lagi, siapa berani bermain gila mengganggu rumah empu tanding yang terkenal sakti dan memiliki putra-putra yang sakti pula, belum lagi dihitung pasukan pengawal dan penjaga yang memperkuat penjagaan rumah itu? Karena merasa aman, para penjaga menjadi lengah. Setelah mempelajari keadaan gedung yang besar dan luar itu dari atas, dua orang gadis itu lalu berpencar. Darmini meloncat ke kiri dan BKWI memblok ke kanan. Dengan hati-hati sekali BKWI berloncatan ke atas wungan rumah, kemudian ia meloncat turun ke sebuah taman kecil yang berada di kanan bangunan induk. Perumahan itu luas sekali, dengan gedung induk di tengah, dan di bagian belakang terdapat pula beberapa bangunan lain. Ia tahu bahwa memasuki bangunan induk amat berbahaya. Ia sudah mendengar dari Darmini bahwa empu tanding adalah seorang yang sakti, dan di situ terdapat pula putra-puteranya, juga pengawal-pengawal pilihan. Yang penting melakukan penyelidikan apakah empat bajul tinggal di kompleks perumahan itu, maka ia pun menyelingap ke belakang, menuju ke deretan bangunan kecil. Ketika ia melihat sebuah pondok masih terang menandakan bahwa penghuninya masih belum tidur, ia pun cepat menyelingap ke pondok itu dan mengintai dari balik jendela yang daunnya masih terbuka. Ruangan di balik jendela itu tidak berapa luas, merupakan ruangan duduk yang cukup mewah. Seorang pemuda nampak duduk di atas bangku, membaca kitab yang didekatkan pada lampu penerangan yang terletak di atas meja. BKWI memperhatikan pemuda itu. Seorang pemuda yang usianya 20 tahun lebih, bertubuh tegap dan berwajah tampan, wajahnya bersih dan cerah, dengan sepasang metu yang tajam dan mulut yang membayangkan keramahan dan kelembutan. Pemuda itu agaknya asik sekali dengan bacaannya, atau memang gerakan BKWI yang terlalu ringan dan tidak mengeluarkan suara apapun sehingga dia tidak tahu bahwa ada sepasang metu yang mencorong memperhatikannya. Bahkan dia lalu bertembang dengan suara merdu dan lirih, namun cukup menembus jendela yang terbuka memasuki malam gelap, menyusup di antara daun-daun pohon lalu membumbung ke udara bercampur dengan segala suara malam itu. Sejenak BKWI terpesona dan ia merasa jantungnya berdebar keras. Hatinya amat tertarik dan pria di dalam itu baginya kelihatan demikian tampan, ganteng, gagah dan lemah lembut. Dan suara tembang yang asing itu terdengar aneh bagi telinganya, aneh akan tetapi lembut dan anggun, agung. BKWI menekan perasaan aneh yang menyelinap di hatinya ini dan ia pun sudah sadar lagi, siap untuk melakukan penyergapan. Tanpa menangkap seorang di antara mereka dan bertanya dengan ancaman, mustahil ia akan dapat mengetahui apakah empat bajul berada di situ ataukah tidak. Dengan gerakan seperti seekor burung murai terbang, ia meloncat ke dalam ruangan itu dan sebelum pemuda itu sempat melakukan sesuatu, tahu-tahu BKWI sudah berada di belakangnya dan menodongkan pedangnya menempel pada leher si pemuda. Pemuda itu menengok dan nampak terkejut, juga heran sekali melihat betapa tahu-tahu dia telah ditodong pedang oleh seorang pemuda asing. Jangan berteriak kalau tidak ingin pedangku menembus lehermu. BKWI membentak lirih dan diam-diam ia merasa kagum dan heran melihat betapa pemuda yang ditodongnya itu sama sekali tidak kelihatan ketakutan, walaupun nampak kaget dan heran. Sikap pemuda itu tetap tenang saja dan hal ini mengagumkan karena orang lain tentu sudah menjadi pucat ketakutan ditodong seperti itu. Mendengar kata-kata BKWI, pemuda itu kelihatan semakin heran karena diakini yakin bahwa yang menodongnya adalah seorang asing. Sobat, engkau agaknya seorang Cina, akan tetapi kenapa menodongku? Kalau engkau seorang pencuri, tidak perlu menodongku. Kalau engkau benar dalam keadaan susah dan ingin harta benda, aku dapat membantumu tanpa kau todong. Nah, duduklah dan ceritakan apa kesusahanmu, aku pasti akan menolongmu, sobat kini BKWI yang tercengang dan melongo. Orang ini ditodong malah menawarkan bantuan. Jawab, di mana adanya empat baju BKWI berbisik dan mengancam. Pemuda itu tersenyum dan kembali BKWI kagum. Dalam keadaan begitu, selain menawarkan bantuan, malah masih dapat tersenyum demikian wajarnya, bukan senyum buatan. Bukan main pemuda ini, pikirnya. Sobat, engkau ini aneh dan mengajukan pertanyaan yang aneh pula. Empat bajul? Siapa itu? Mendengar nama itu pun baru sekarang? Di sini tempat manusia, bukan tempat bajul, buaya. Jangan cengengesan bentak BKWI dan pemuda itu memperlebar senyumnya mendengar kata cengengesan itu yang diucapkan dengan lidah kaku. Katakan saja di mana adanya bajul sengoro, bajul sengkolo, bajul puruso dan bajul kanisto itu pemuda itu tidak menghentikan senyumnya. Wah, wah, penudah dengan bajul. Heran sekali, kalau engkau yang mengenal segala macam bajul itu, kenapa engkau datang ke sini dan bertanya kepadaku? Aku tidak mengenal mereka, walaupun aku tahu bahwa mereka adalah penjahat-penjahat tersohor dari Lumajang. Aku bahkan tidak tahu bahwa mereka berada di Majapahit. Sobat, sungguh sayang sekali kalau engkau yang merupakan pendatang dari jauh, di sini hanya bergaul dengan penjahat-penjahat macam mereka. Agaknya engkau ini seperti si walet hitam yang mau melakukan apa saja asal diberi hadiah banyak, begitukah? Wajah BKWI berubah merah karena marah. Ingin ia menampar muka orang yang menghinanya itu, dan karena orang itu mengatakan tidak tahu tentang empat bajul, walaupun mungkin berbohong, ia hendak meninggalkannya. Akan tetapi orang ini harus dibuat tidak berdaya agar jangan berteriak setelah ia pergi. Tangan kirinya sudah bergerak hendak menampar, akan tetapi ia teringat akan sesuatu dan tamparannya diurungkan. Engkau siapakah tiba-tiba ia bertanya. Aku bernama Panji Saroto dan tidak pernah bergaul dengan segala macam bajul. Tuk tiba-tiba jari tangan kiri BKWI menotok jalan darah di pundak dan lehernya secara cepat sekali dan pemuda itu pun terkulai lemas karena sudah tertotok lumpuh dan tidak mampu bersuara lagi. BKWI lalu menyimpan pedangnya dan memanggul tubuh yang lemas itu. Ia harus menawan orang ini, pikirnya karena jelas bahwa orang ini membohong. Darmini tentu akan setuju dengan perbuatannya ini karena orang ini merupakan orang pertama dan terpenting untuk dicurigai sebagai pembunuh Hong Chun atau setidaknya orang yang mengutus si pembunuh. Dengan ringan biarpun kini memanggul tubuh seorang pemuda, BKWI meloncat keluar dan terus ke atas genteng, kembali ke pohon besar yang tumbuh di luar pagar tembok itu. Pohon terbesi itu besar dan melalui cabangnya yang tumbuh di atas pagar tembok, mereka tadi dengan mudah memasuki tempat itu. Sambil berlompatan, BKWI mengeluarkan suara seperti suara burung hantu dan segera memperoleh jawaban. Ia harus memanggil Darmini karena telah mendapatkan tawanan penting. Hampir berbareng mereka tiba di pohon terbesi itu dan melihat BKWI memanggul tubuh seorang, Darmini merasa heran dan bertanya. BKWI, siapakah dia? Mbak Ayu, aku telah menangkap Panji Sarono kata BKWI dan mendengar ini, Darmini merasa terkejut akan tetapi juga girang. Engkau setuju, bukan? Tentu saja jawab Darmini. Mari kita bawa dia ke gubuk itu mereka tadi memang telah menentukan sebuah gubuk di tengah sawah untuk tempat persembunyian malam itu kalau terjadi sesuatu. Tempat itu sunyi dan takkan ada orang tahu atau menduga bahwa mereka berada di gubuk itu. Setelah tiba di dalam gubuk, BKWI melemparkan tubuh yang lumpuh itu ke atas tanah dan Darmini lalu membuat api menyalakan sebuah lentera kecil yang memang sudah dipersiapkan di dalam gubuk. Ketika penerangan lentera itu menyenari muka pemuda itu, Darmini mengeluarkan seruan kaget. Adik BKWI, dia bukan Panji Sarono kemudian disambungnya, akan tetapi dia pun akan dapat memberi keterangan. Bebaskan dia, BKWI-BKWI tadi salah menangkap ketika Panji Saroto memperkenalkan namanya. Yang diingat hanyalah Panji Sarono sebagai orang pertama yang dicurigai, maka ketika Panji Saroto memperkenalkan diri, ia mengira bahwa pemuda itu adalah Panji Sarono dan langsung menotok dan menawannya. Setelah mendengar bahwa ia salah tangkap orang, BKWI merasa rikuh sekali dan ia pun membebaskan totokannya, akan tetapi ia meloncat mundur dan berseru. Ayah ia terbelalak. Kau, kau, sudah bebas dari totokanku sambil tersenyum Panji Saroto bangkit berdiri dan memandang kepada BKWI. Dari percakapan dua orang tadi, tahulah dia bahwa pemuda Cina yang menangkapnya ternyata seorang wanita, hal yang sudah diduganya sejak pertama kali pemuda itu memasuki kamarnya. Pemuda itu terlampau manis untuk menjadi pria. Nona, ilmu kepandayanmu hebat dan dengan susah payah baru aku dapat membebaskan diri dalam perjalanan tadi. Jadi kau, bebas sejak tadi? Kenapa diam saja BKWI bertanya sambil mengamati wajah yang tersenyum itu? Panji Saroto balas memandang dengan senyum mengejek. Nona, sudah sejak kecil aku tidak merasakan bagaimana enaknya digendong orang. Kini engkau, tanpa ku minta, telah memondongku, maka untuk apa aku ribut-ribut tadi? Lebih baik menikmati gendongan. Eh, engkau juga di sini kiranya, Mbak Ayu Darmini. Kiranya Nona Cina ini adalah sahabatmu. Sungguh mengherankan sekali, apa maksudmu menawan aku, adik misanmu sendiri Darmini tidak menyangka lagi. 5-6 tahun yang lalu, Panji Saroto ini masih seorang pemuda remaja, akan tetapi kini dia telah dewasa, maka ia pun menjawab dengan sungguh-sungguh. Adi Mas Panji Saroto, maafkan kalau adiku Ong BKWI ini telah mengganggu dan menangkapmu. Akan tetapi hal itu memang merupakan suatu kesalahan karena ia sesungguhnya menyangka bahwa engkau adalah kakang Mas Panji Sarono. Sekarang engkau telah menjadi tawanan kami, dan memang terus terang saja kami sedang melakukan penyelidikan di rumah. Bahwa Mpu Tanding melihat sikap yang sungguh-sungguh dari Darmini yang berpakaian pria ini, Panji Saroto tidak berani main-main lagi. Diam-diam dia mendapat kenyataan bahwa Darmini bukanlah gadis manis yang ramah dan lembut seperti dahulu lagi, melainkan seorang wanita yang gagah dan sikapnya anggon penuhi bawah. Mengapa engkau memusuhi kami, Mbak Ayu? Apakah barangkali engkau telah memihaki demang beragolo, ayah tirimu itu? Engkau telah membantu gerakan para pemberontak lumajang. Sama sekali tidak jawab Darmini. Aku melakukan ini demi urusan pribadiku. Aku sedang menyelidiki empat baju yang kabarnya menjadi anak buah dari kakang Mas Panji Sarono, dan aku pun ingin bertemu dengan kakang Mas Panji Sarono. Panji Saroto adalah seorang pemuda yang cerdik sekali. Tentu saja dia sudah mendengar tentang peristiwa yang terjadi di Lumajang, tentang Darmini yang bertunangan dengan seorang pemuda Cina, betapa kemudian pemuda itu terbunuh orang dan kabarnya Darmini pergi merantau mempelajari ilmu. Tentu untuk membalas dendam. Dan agaknya Darmini mencurigai kakak kandungnya, Panji Sarono dan dia tidak terlalu menyalahkan gadis itu, karena dia sendiri mengenal baik siapa adanya kakak kandungnya itu, bahkan dia pun tahu bahwa empat bajul itu adalah kaki tangan kakaknya. Mbak Ayu Darmini, apakah urusan pribadi itu adalah urusan kematian tunanganmu dahulu itu? Dan engkau agaknya menuduh kakakku yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu Darmini mendontang pandang mata pemuda itu dengan sinar mata mencorong. Agaknya engkau bukan kanak-kanak lagi, Adimas Panji Saroto, dan engkau telah mengetahuinya. Benar seperti kau katakan tadi. Kelirukah kecurigaanku kepadanya menurut pendapatmu Panji Saroto mengangkat kedua pundaknya. Aku tidak tahu, Mbak Ayu, dan aku tidak ingin mencampuri urusan itu. Memang sebaiknya kalau Mbak Ayu bicara sendiri dengan kakak Mas Panji Sarono. Di mana adanya empat bajul itu? Saya tidak tahu apakah mereka itu masih bersama kakak Mas Panji Sarono, akan tetapi hal itu pun dapat kau tanyakan sendiri kepadanya. Bagaimana aku dapat bertemu dengan kakak Mas Panji Sarono? Dia jarang berada di rumah karena kan jengkama selalu marah kepadanya. Dia mempunyai sebuah rumah di mana dia menyimpan selir-selirnya, di ujung kota Raja sebelah selatan. Rumahnya bercat kuning dan di depannya penuh dengan tanaman bunga mawar, terkenal di sana dengan nama gedung mawar. Hmm, ku harap saja keteranganmu ini benar, Adi Mas Panji Saroto. Kenapa tidak benar? Aku tidak pernah membohong dan ini, nona ini apa hubungannya dengan urusan pribadinya? Mbak Ayu Darmini. Kenapa ia ikut campur pula? Ong BKWI adalah adik kandung mendiang tunanganku Ong Chun, jadi ia bukan orang lain. Wah, jauh-jauh dari negeri Cina datang untuk membalas dendam atas kematian kakaknya Panji Saroto berseru sambil memandang gadis cinta itu dengan metu, terbelalak. Kau pikir seorang pembunuh keji harus dibiarkan saja karena dia adalah kakakmu sendiri BKWI balas mengejek. Panji Saroto mengjeleng kepala dan menarik napas panjang. Bukan demikian maksudku, kalau memang dia bersalah, biar kakak kandungku sendiri, dia patut menerima hukuman. Akan tetapi kalian berdua ini, wanita-wanita muda, kini telah berubah menjadi dua ekor singa betina yang haus darah. Betapa mengerikan mendengar ucapan adik misannya ini, Darmini teringat akan pesan Gurun, Seng Panembahan Gangga Murti, maka ia pun cepat menjawab. Kami bukan haus darah, bukan semata metu hendak membalas dendam sakit hati, Adimas, melainkan kami sebagai orang-orang yang menjungjung tinggi keadilan, tidak dapat membiarkan seorang pembunuh keji berkeliaran tanpa dihukum kembali Panji Saroto menarik napas panjang. Bunuh-membunuh, balas-membalas menurutkan amarah dan kebencian. Jagat Dewa Batara, semoga para Dewa tak mengampuni kita manusia yang lemah ini, hanya aku pesan kepadamu, Mbak Ayu Darmini agar engkau tidak mabok dalam dendam, dan bertindak adil tidak sembarangan membunuh orang agar tidak sampai kesalahan tangan membunuh orang yang tidak berdosa. Aku hanya ingin menegakkan keadilan, bukan haus darah dan ingin membunuh orang, apalagi orang tidak berdosa, Adimas Panji Saroto, jawab Darmini. Dan engkau, Nona, siapa tadi namamu? Nona BKWI, lain kali kalau engkau ingin memondong orang, tidak perlu pakai todong-todongan pedang segala kata Panji Saroto kepada BKWI yang menjadi merah mukanya. Kalau saja ia tidak ingat bahwa pemuda itu adalah adik Misan Darmini, tentu akan ditamparnya mulut yang mengejeknya itu. Panji Saroto lalu keluar dari gubuk dan kembali ke rumah orang tuanya. Setelah pemuda itu pergi, Darmini saling pandang dengan BKWI dan gadis ini mengomel. Selaka, sungguh sial aku. Salah comot membuat aku menjadi bahan ajakan Darmini tertawa kecil. Jangan murung, adikku. Bagaimanapun juga, keterangan Panji Saroto tadi amat penting. Sekarang juga kita pergi ke gedung mawar dan mencari empat bajul di sana, mereka memadamkan lentrah dan meninggalkan gubuk. Di dalam perjalanan menuju ke ujung kota bagian selatan ini, BKWI sempat bertanya. Aku merasa heran sekali, apakah yang bernama Panji Sarono itu juga seperti adiknya tadi? Seperti adiknya bagaimana? Dia tadi tidak kelihatan sebagai orang jahat. Memang tidak sama. Panji Sarono adalah seorang pemuda matuk keranjang yang sudah terkenal suka mengganggu dan merusak pagar ayu, mengejar wanita. Akan tetapi, nama Panji Saroto tidak pernah dibicarakan orang, dan agaknya dia orang yang baik dan dia, oh, ketika memandangmu tadi, agaknya dia amat suka dan kagum padamu. Adik wajah BKWI menjadi merah dan jantungnya berdebar kencang. Ihaha. Tertarik untuk mencertawakan dan mengejek. Heran, bagaimana dia dapat membebaskan diri sendiri dari pengaruh totokanku tadi? Jangan pandang rendah padanya, BKWI. Ayahnya adalah ua empu tanding yang memiliki aji kesaktian dan kabarnya Panji Saroto itu tidak kalah tangguhnya dibandingkan kakaknya, Panji Sarono. Hem, BKWI tidak melanjutkan kata-katanya, hanya diam-diam timbul keinginan hatinya untuk menguji sampai di mana ketangguhan Panji Saroto tadi. Rumah itu tidak sebesar kelompok bangunan tempat tinggal empu tanding. Akan tetapi cukup besar untuk disebut sebagai gedung, dan taman di depan rumah yang luas itu memang penuh dengan tanaman bunga mawar beraneka warna. Sehingga dari luar pagar tembok saja orang sudah dapat mencium bau mawar semerbak harum. Letak gedung itu agak terpencil, di ujung selatan. Para penjaga yang mengantuk karena malam sudah sangat larut, bahkan menjelang subuh berkumpul di dalam gardu penjagaan sehingga mudahlah bagi. Darmini dan BKWI untuk melompati pagar tembok dan langsung saja mereka menyelinap di antara tihang-tihang, berindap-indap menghampiri ruangan dalam. Sunyi sekali di situ dan gelap karena penerangan hanya terdapat di ujung depan dan belakang sehingga ruangan terbuka yang mereka masuki itu nampak remang-remang. Selagi kedua orang gadis itu merasa ragu apakah rumah ini ada penghuninya ataukah kosong, tiba-tiba saja terdengar suara bergelak di susul suara parau. Hahaha, dua ekor kelinci berani memasuki sarang harimau, agaknya dua orang metu-metu muda ini sudah bosan hidup Darmini dan BKWI terkejut, akan tetapi tetap tenang dan waspada, dan mereka sudah berdiri saling membelakangi untuk menghindarkan serangan gelap dari belakang. Kini, nampak sinar terang bernyala-nyala dan muncullah sedikitnya 20 orang dan setengah jumlah mereka itu memegang obor di tangan kiri dan golok di tangan kanan sedangkan selebihnya juga sudah siap dengan senjata mereka yang bermacam-macam bentuknya. Mereka telah mengepung ruangan terbuka itu dan kini Darmini dan BKWI maklum bahwa mereka telah memasuki perangkap, bahwa pihak lawan agaknya sudah tahu akan kedatangan mereka dan mempersiapkan diri.